Penerapan sistem pemberlakuan plat nomor ganjil-genap kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Sistem untuk mengurai kemacetan ini masih dalam tahap wacana dan dikaji Kementerian Perhubungan. Meski masih wacana, kondisi ini menimbulkan polemik dan beragam pendapat dari para pengendara. Mereka meminta ada sosialisasi dan teknis penerapannya. Kalau saya, keserangannya kalau misalkan ganjil-genap, itu memang ada kendaraan pasti. Ya, kemacetan ini nggak akan dipengaruhi oleh katakan ganjil-genap ya, pasti kemacetan. Jadi tes dulu lah, misalkan sebelah. Soalnya kasian juga kalau yang bawa-bawa sembahok, segala panjang itu kan bawa kotak kan gitu. Yang menurut saya sih dicoba dulu aja. Sementara itu, pihak jasa marga belum mendapatkan informasi terkait penerapan sistem tersebut. Jasa marga juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mencari solusi atasi kemacetan selama proses pembangunan tol layang, LRT, dan kereta cepat. Di antaranya, wacana pemberakuan sistem ganjil-genap dan jam operasional angkutan logistik. Sebelum masuk tol, kita bisa menggunakan aplikasi Google Map itu. Kita juga inovasi dengan HOV yang udah diuji-cobakan itu. Selain itu, kita juga akan memberlakukan mengenai ganjil-genap. Sebelumnya, sistem ganjil-genap diwacanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Rencananya, sistem ini akan diberlakukan pada pagi hari di jam kerja, pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!